Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau kita ingin melihat kondisinya tentu kita harus memahami dulu konsep daerah aliran sungai itu. Di dalam daerah aliran sungai itu kalau kita melihat secara ekosistem daerah aliran sungai sebagai suatu unit pengelolaan bahwa input daripada daerah aliran sungai itu adalah hujan. Dan kemudian di dalam prosesor daerah aliran sungai itu adalah ada norfolometrinya, ada geologi, ada vegetasi, tanah, relief, dan penggunaan lahan, ada hutan dan non-hutan. Jadi secara alami hal ini tanpa ada campur tangan ini akan tetap sustainable sehingga ini akan menghasilkan suatu output berupa debit air yang sangat bagus. Tetapi karena adanya campur tangan dari manusia itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi daripada daerah aliran sungai ini. Sehingga nanti akan berimbas bagaimana produksi daripada air, bagaimana limpasan yang bisa mengakibatkan banjir dan kekeringan, dan bagaimana sedimentasi hasil dari proses kejadian yang terjadi dalam daerah aliran sungai ini. Jadi ini adalah konsep yang kita lihat bagaimana kita memonitoring dan mengevaluasi daerah aliran sungai tersebut. Dari tujuan bahwa kita berpikir bahwa dalam pengolahan daerah aliran sungai itu, kelestarian pengolahan itu adalah hal yang penting. Dari prinsip tujuan itu, ada dua hal yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana kelestarian sosial ekonominya, bagaimana kelestarian lingkungannya. Dari kriteria tentang kelestarian sosial ekonominya, itu bisa kita lihat bagaimana sosial ekonomi, bagaimana investasi bangunan yang ada di dalam daerah tersebut. Sehingga bisa kita lihat bahwa kalau sosial ekonomi, subkriterianya itu adalah bagaimana tekanan penduduk, bagaimana tingkat kesejahteraan penduduk, bagaimana keberadaan, dan penegakan aturan. Kalau kita lihat lagi pada prinsip kelestarian sosial ekonomi dalam kriteria investasi bangunan, bahwa subkriterianya yang kita perlihatkan adalah bagaimana keberadaan kota dalam daerah aliran sungai itu, ada atau tidak. Kemudian bagaimana nilai bangunan di dalam daerah aliran sungai itu. Jadi ini adalah kriteria kelestarian sosial ekonomi untuk mencapai tujuan pengolahan yang alistari nantinya. Kalau kita lihat dari kelestarian lingkungan, kriterianya itu ada tiga, ada lahan, ada tata air, ada pemanfaatan ruang. Dari lahan, itu bisa kita lihat bagaimana lahan kritis yang ada dalam daerah aliran sungai itu. Kemudian penutupan lahan yang ada dalam das itu, kemudian indeks erosinya. Jadi inilah yang kita monitoring, yang kita lihat bahwa das itu bagus kalau lahan kritisnya kurang, penutupan lahannya bagus, dan erosinya itu kurang. Kemudian untuk kriteria tata air, kita lihat dari koefisien rejim alirannya, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, berapa banyak banjir dalam satu tahun, indeks penggunaan lahannya bagaimana. Sedangkan dalam pemanfaatan ruang, kita lihat bagaimana kawasan lindung dan bagaimana kawasan budayanya. Inilah kerangka logika kinerja dalam pengolahan daerah aliran sungai yang bisa dijadikan sebagai penilaian atau monitoring terhadap daerah aliran sungai tersebut. Pertama adalah lahan. Dalam lahan, itu diberikan sebesar 40 persen, di mana hal yang diperhitungkan dalam lahan itu adalah persentase tentang lahan kritis. Jadi seberapa besar lahan kritis, dikaliikan dengan 100 persen dibagi dengan luas lahan tersebut. Sehingga akan didapatkan nanti apabila dia nilainya lebih besar dari 20 persen, berarti itu kualitatif pemulihannya itu sekitar sangat tinggi, dan itu akan berpengaruh terhadap perbaikan terhadap lahan tersebut. Kemudian, untuk penutupan lahan itu ada 10 persen, tadi lahan kritis ada 20, kemudian penutupan lahan itu ada 10. Jadi, untuk perhitungan penutupan lahan, itu dihitung dari luas penutupan lahan vegetasinya. Dalam artian, vegetasi berkayu, hasil interpretasi citra satelit, foto udara, dan data BPN. Kemudian, A itu adalah luasan daripada daerah aliran sungai. Kemudian, yang berikutnya adalah indeks erosi. Seberapa besar erosi yang terjadi pada daerah tersebut, di mana skoringnya itu ada 10. Jadi, dari lahan, yang paling tinggi adalah lahan kritis, kemudian penutupan lahan, kemudian dia indeks erosi. Untuk melihat bagaimana erosi yang terjadi pada daerah aliran sungai itu, kita menggunakan rumus Yusle, atau erosi adalah fungsi dari RKL-SCP. Dan itulah yang digunakan untuk menghitung seberapa besar sebenarnya erosi yang terjadi pada daerah tersebut. Rumusnya bisa kita lihat, bahwa kalau dia nilai indeks erosinya itu dia lebih besar dari 2 ton. Dari 2, itu berarti dia sangat tinggi. Bisa juga didekati dengan nilai pengolahan lahan tanamannya. Itu misalnya CP, ini bisa kita lihat bahwa apabila CP-nya lebih besar dari 0,7, atau dia sangat tinggi, itu termasuk dalam kelas sangat tinggi, kemudian 0,5 sampai dengan 0,7 itu tinggi, dan dia kecil apabila CP-nya itu lebih kecil dari 0,1. Itu kalau kita lihat dari lahannya. Jadi, lahan ini lebih detail, dijelaskan di sini bahwa monitoring untuk lahan kritis itu, presentasi lahan kritisnya sama dengan luas lahan kritis, dibagi dengan luas das, dikali dengan 100%. Ini bisa kita lihat penilaiannya. Kemudian, untuk presentasi vegetasinya, bisa kita lihat bahwa presentasi penutupan lahan vegetasi sama dengan presentasi penutupan lahan vegetasi sama dengan luas vegetasi permanen, dibagi dengan luas das, dikali dengan 100%. Kemudian, apabila dia presentasi penutupan vegetasinya itu lebih besar dari 80, dia itu sangat baik, kalau dia lebih kecil dari 20, itu dia sangat buruk. Kemudian, nilai erosi ini yang bisa kita lihat bahwa indeks erosi itu sama dengan indeks erosi aktual dibagi dengan erosi yang ditoleransi. Apabila dia indeksnya itu lebih besar dari 2, itu berarti dia sangat tinggi. Apabila dia indeks erosinya itu lebih kecil atau sama dengan 0,5, itu dia sangat rendah. Kemudian, kalau kita maju ke berikutnya, di dalam kriteria berikutnya, itu adalah tata air. Hal yang dianalisis dalam tata air itu adalah ada koefisien rejim aliran, ada koefisien aliran, kemudian ada muatan sedimen, kemudian ada banjir, seberapa banyak dia banjir dalam 5 tahun, atau dalam 2 tahun, atau dalam tiap tahunnya. Kemudian, bagaimana indeks penggunaan air atau IPA-nya? Kita lihat bahwa skoring untuk tata air itu sebesar 20, di mana koefisien rejim aliran itu ada 5, kemudian koefisien aliran itu ada 5, kemudian muatan sedimen itu 4, kemudian banjir itu 2, dan indeks penggunaan air itu 4. Ini bisa kita lihat bahwa kalau kita ingin melihat koefisien rejim aliran, Qmax dibagi dengan QA. Apabila koefisien rejim alirannya itu lebih besar dari 20, berarti dia sangat buruk. Apabila dia koefisien rejim alirannya itu lebih kecil dari 5, itu berarti sangat rendah. Berarti itu bagus. Kemudian, untuk koefisien aliran, yaitu konstanta dikali dengan debit airnya, dibagi dengan curah hujan, dikali dengan area. Apabila dia nilai koefisien alirannya itu lebih besar dari 0,5, berarti dia sangat tinggi, dan dia lebih kecil dari 0,2, itu sangat rendah. Kemudian, muatan sedimen. Muatan sedimen itu apabila koefisiennya itu lebih besar dari 20, dia sangat tinggi, dan dia lebih kecil dari 5, itu dia sangat rendah. Kemudian, kalau kita lihat bagaimana frekuensi banjir, apabila tidak pernah terjadi banjir, berarti daerah aliran itu bagus, berarti dia sangat rendah. Dan apabila dia lebih besar dari 1 kali setiap tahun, berarti dia sudah perlu diperlukan, dan dia sangat tinggi dalam nilai indeksnya. Kemudian, indeks penggunaan air, itu adalah total kebutuhan air dibagi dengan QA. QA itu adalah debit andalan daripada suatu daerah aliran sungai. Apabila IPA-nya itu lebih besar dari 1, berarti dia sangat tinggi. Apabila IPA-nya itu lebih kecil, dari 0,25, berarti dia sangat rendah. Itu kalau kita lihat dari data air untuk melakukan monitoring terhadap daerah aliran sungai. Yang berikutnya adalah bagaimana sosial ekonomi dan kelembagaan. Sosial ekonomi dan kelembagaan dalam monitoring daerah aliran sungai itu diberikan skorin sebesar 20, di mana hal-hal yang dilihat untuk mengetahui tentang kualitas daerah aliran sungai itu adalah pertama itu. Bagaimana tekanan penduduk terhadap lahan, lahan dinyatakan dengan indeks ketersediaan lahan pertanian. Itu di beli nilai 10. Kemudian tingkat kesejahteraan penduduk di beli nilai 7, dan keberadaan dan penegakan peraturan sosial yang pro terhadap konservasi sumber daya alam itu diberi tiga. Indeks ketersediaan lahan pertanian dihitung dengan menggunakan rumus bahwa luas baku lahan pertanian di dalam daerah aliran sungai dibagi dengan jumlah kakak petani dalam daerah aliran sungai. Apabila indeksnya itu dia berada antara 0 sampai 0,5, dia berarti dia sangat tinggi. Apabila indeks ketersediaan lahan pertaniannya itu lebih besar dari 4, berarti dia sangat tinggi. Kemudian tingkat kesejahteraan penduduknya itu adalah persentase keluarga miskin di dalam daerah aliran sungai, di mana kakak miskin dikali 100 persen dibagi dengan jumlah total kakak dalam daerah aliran sungai. Apabila tingkat kesejahteraan penduduknya itu lebih besar dari 30, berarti dia sangat buruk atau sangat tinggi. Kemudian apabila dia lebih kecil dari 5, berarti dia sangat rendah. Hal ini juga bisa dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita pertahun daripada penduduknya. Apabila pendapatan per kapita penduduknya itu antara 0 rupiah sampai 2 juta rupiah, berarti dia itu termasuk yang buruk atau sangat tinggi. Apabila dia lebih besar dari 5 juta, berarti dia sangat bagus atau sangat rendah, berarti penilainya bagus dalam tingkat kesejahteraan. Kalau masuk ke dalam sub-kriteria keberadaan dan penegakan peraturan sosial yang pro terhadap konservasi berdaya alam, itu kita lihat ada atau tidak adanya norma konservasi dalam wilayah daerah aliran sungai. apabila dia ada satu di mana ada norma dan dipraktikan secara luas, berarti dia sangat rendah dan berarti dia bagus. Tetapi dia masuk dalam kelas 5, apabila ada norma kontra terhadap konservasi, berarti dia sangat jelek. memang ada norma tapi dia tidak berfungsi konservasi malam eksploitasi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana investasi bangunan dalam daerah aliran sungai tersebut. Investasi bangunan adalah misalnya di dalam daerah aliran sungai itu klasifikasi kotanya bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi nilai bangunannya itu berapa. Jadi misalnya di dalam kota itu, di identifikasi kota yang ada dalam daerah aliran sungai itu, ada kota metropolita, berarti dia sangat perlu untuk diperbaiki, sangat perlu untuk dipulihkan, sehingga dia dinilai sangat tinggi. Kalau tidak ada berarti tidak terlalu urgent untuk diperbaiki. Kemudian dalam klasifikasi bangunan, nilai bangunan air itu dinilai dari besarnya nilai investasi bangunan air. Misalnya ada waduk, irigasi, dan sebagainya. Apabila dia nilainya investasi bangunan airnya itu lebih besar daripada 60 miliar, berarti itu perlu dipertahankan. Karena di situ ada investasi yang perlu dijaga, sehingga dia tetap berfungsi bagi kemaselatan daripada masyarakat yang ada dalam daerah aliran sungai. Apabila dia berada pada 0 sampai 15 M, berarti dia masuk dalam kategori yang sangat rendah untuk dipulihkan. Data-data itu bisa diperoleh dari Kementerian PU, Dinas Pengairan, atau Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. Yang berikutnya adalah tentang pemanfaatan ruang wilayah. Di dalam pemanfaatan ruang wilayah, kawasan lindung itu dilihat dari presentasi luas tutupan lahan di dalam kawasan lindung di dalam daerah aliran sungai. Di mana apabila kawasan lindungnya itu lebih besar daripada 70%, persen, presentasi tutupan lahan hutannya itu lebih besar daripada 70%, berarti itu masih sangat bagus. Apabila presentasi tutupan lahan hutannya itu lebih kecil dari 15%, berarti daerah aliran sungai itu perlu dipulihkan, sehingga sangat tinggi untuk cepat dipulihkan. Kemudian kalau kawasan budidaya itu dilihat dari presentasi luas kawasan budidaya dengan kemiringan lereng itu 0-25. Jadi kita eliminir kawasan budidaya yang punya kemiringan 0-25. Kemudian kita lihat bagaimana luas kawasan budidaya itu apabila dia lebih besar daripada 70%, pada kelerengan 0-25%, berarti dia tidak perlu dilakukan pemulihan, berarti rendah dalam tingkat pemulihan dasnya tersebut. Tapi apabila luas budidaya, kawasan budidaya itu lebih besar daripada 15%, berarti sangat tinggi atau perlu untuk dipulihkan pada daerah tersebut. Itu bagaimana tentang kriteria dari pemanfaatan ruang di mana ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Saya kira itu yang perlu kita lakukan dalam bagaimana monitoring daerah aliran sungai, sehingga yang kita harapkan debitnya itu mempunyai kualitas dan kuantitas yang bagus tanpa adanya erosi dan sedimentasi yang terjadi pada daerah aliran sungai. Saya kira itu materi kuliah kita hari ini tentang monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai dalam mata kuliah pengolahan daerah aliran sungai terpadu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam mata kuliah pengolahan daerah aliran sungai.